Di Tuban, Jokowi tegur seorang ibu yang kampanyekan dirinya Presiden Jokowi Dodo menegur salah satu warga yang mencoba mengkampanyekan dirinya saat acara penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Tuban, Jawa Timur, Jumat 9 Maret 2018 Satu warga yang berasal dari militar itu dan tidak diketahui namanya pertama-tama mengeluhkan kurangnya lahan perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah Ia mengaku, dalam bertani minimal lahan yang digarap yaitu 2 hektare, tetapi yang diberikan pemerintah hanya 1 hektare Ibu masih kurang? Alasannya apa? Tanya Jokowi Iya Pak, biasanya minimal 2 hektare untuk 1 kakak, kartu keluarga, karena kebutuhan semakin banyak, jawab ibu tersebut Meskipun dirasa kurang, namun ibu tersebut mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden, bersedia memberikan lahan untuk digarap masyarakat Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Bapak Jokowi karena kerja keras kami bertahun-tahun sampai jalan ke Jakarta Hasilnya janji-janji, pemerintahan sebelumnya, kalau Pak Jokowi memang oke, tutur ibu itu Ibu ini mau kampanye kelihatannya, timpal Jokowi sembari mengingatkan ibu agar tidak mengkampanyekan dirinya Saya sangat berterima kasih kepada Bapak, beribu-ribu terima kasih, ya Allah lindungilah Pak Jokowi, lanjut ibu tersebut Ini hati-hati, bahaya ini, ibu jangan kampanye, disemperit nanti, saya, kata Jokowi Setelah ditegur Jokowi, ibu tersebut langsung mengerti dan Presiden melanjutkan sambutannya agar penerima lahan perhutanan sosial memanfaatkan secara benar Nanti saya ek, dikerjakan apa enggak ini, jangan pikir saya tidak enggak, nanti intelijen saya yang terlihat, jadi Jokowi bisa mengebut tangan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya